Intro Halo semuanya, selamat datang di videonya Gita yang terbaru Di video kali ini gue pengen bercerita nih Kemarin gue baru aja ikut Asia World Model United Nations Nah ternyata banyak banget dari kalian Terutama di Instagram yang tertarik banget tentang MUN ini in general MUN tuh apa sih yang dikerjain Terus ada beberapa orang yang mau ikut MUN Terus dia nanya apa sih yang mesti bersiapkan Terus tips apa yang kira-kira gue bisa kasih ke kalian Kemarin tanggal 11 Agustus sampai 15 Agustus Gue ikut si AWMUN ini Di Seoul, South Korea Nanti gue akan bercerita tentang day by day-nya Nah kalau MUNnya sendiri MUN itu adalah Model United Nations Jadi dia tuh kayak simulasi United Nations Jadi kalau kalian pernah ngeliat di berita atau di internet Mengenai rapatnya UN Nah itu kita mengsimulasi gitu Sesuai dengan UN Jadi disana juga ada councilnya masing-masing Kalau di MUN itu sendiri terbagi jadi tiga bagian Tiga kategori gitu Ada yang beginner, ada yang intermediate Ada yang challenging atau advanced Gue sebutin satu-satu ya si councilnya Jadi ada council international press East Asia Summit UN Human Rights Council International Monetary Fund Terus UN Commission on the Status of Women UN Office on Drugs and Crime UN Environment Program atau UNEP Special Political and Decolonization Committee SPECPOL Itu komitinya gue UN Security Council dan Legal Committee Untuk UN sendiri Partisipannya itu dari 17 sampai 30 tahun Jadi kalau misalnya kalian baru lulus SMA Kalian gak usah merasa terlalu muda atau kayak gimana Karena di SPECPOL itu Di council gue Ada sekitar 4 anak SMA dari Timur Leste Kalau misalnya kalian lagi kuliah juga bisa Atau kayak gue Gue udah lulus kuliah Itu gue juga bisa ikutan UN ini Nah kalau Asia World Model United Nations itu sendiri Sangat welcoming delegates dari berbagai negara Dari North America Dari South America Asia Pasifik Terus dari Eropa Pokoknya semuanya bisa banget untuk hadir Kemarin di AWMUN Gue itu ikut council SPECPOL Delegasinya itu Jerman Banyak orang yang bertanya-tanya Lah gue Indonesia Tapi kok gue Kayak jadi delegasinya Jerman Jadi sebenernya Itu random aja Gak random juga sih Pokoknya pas gue daftar itu Gue Menyertakan 3 council yang gue pengen Dan 3 negara Yang Gue pengen menjadi representasinya Gitu Nah jadi gue pilih Indonesia Gue pilih Germany Terus satu lagi gue lupa pilih apa Setelah akhirnya dipilih-pilih Dan dipilah-pilah Sama si organisernya Terpilihlah gue Yaudah gue jadi delegasinya Jerman Dan gue Komitinya di SPECPOL Nah selain SPECPOL Sebenernya gue apply juga Buat council UN commission on the status of women Sama human rights council Tadi gue bilang dari tanggal 11 Sampai 15 kan 11 12 13 14 15 15 hari Hari pertama itu sih Lebih ke welcoming dinner Terus ada MUN 101 Sama Zero Conference Di MUN 101 ini Dan Zero Conference ini Sebenernya Para Petinggi-petinggi dari AWMUN ini Menjelaskan ke kita Sebenernya MUN itu apa Terus kan Prosedur MUN itu banyak banget ya Karena kita tuh simulasi United Nations Ada banyak banget kayak Istilah-istilah gitu Yang harus kita pelajarin Karena Disana kita Debatenya bener-bener formal gitu As delegate of something Ada banyak banget Yang mesti kita omongin Gitu Sebelum dan sesudah Kalau misalnya kita lagi mau speech Misalnya kita lagi mau raise motion Gitu-gitu Itu semua ada banget Bahkan Gue baru tau Ada buku khusus Tentang model United Nations Nah menurut gue Buat kalian-kalian yang Mau ikutan MUN Silahkan Cek bukunya Mungkin sangat helpful Di Wikipedia juga ada Tapi gak terlalu Detail Di tanggal 12, 13, 14 Itulah baru Committee session Nah committee session ini Adalah Debatenya Semua Peserta itu dibagi Ke council masing-masing Gue ke Spekpol Di Spekpol ada Sebelas orang Sebelas delegasi Ada yang dari Angola Dari Australia Meksiko Terus dari Vietnam Dari Germany Belarus kayaknya Gue lupa Dari Turki Terus ada dari South Korea Jadi teman-teman Sebelum kita Mulai Sama MUN Itu sendiri Kita tuh udah dikirimin Study guide Study guide ini ada dua Karena topik yang Pingin dibacarakan itu Sebenernya dua sih Kalau di gue Di Spekpol Topik pertama itu adalah Ending illicit transaction Of rough diamonds Di Afrika itu Permasalahannya ada banyak banget Blood diamonds Blood diamonds itu adalah Diamonds Yang cara nambangnya itu Gak ethical Terus dipakainya juga Buat hal-hal yang tidak baik Misalnya buat Membiayai teroris Kayak diamonds ini Sebenernya bisa dijadikan Money laundry juga Terus yang kedua Sustainable future For the international Residual mechanism For criminal tribunals Kita ended up cuman Membahas topik pertama aja Kita gak ngerti sama sekali Tentang topik kedua Kayak apaan tuh Gue sama sekali gak pernah denger Tentang criminal tribunals Yang Yugoslavia Dan lain-lain itu Gue gak pernah Anyway Kita dikasih study guide itu Dan kita disuruh Bikin position paper Untuk masing-masing study guide Position paper ini Sebenernya isinya Kayak stance lo Kayak gue nih Gue Germany Terus stance lo Apa sih Germany Apakah lo kontrat Kan udah ada sistemnya gitu Buat meregulasi Rough diamonds itu Lo setuju gak sama sistem itu Apa lo merasa sistem itu Mesti diperbaiki Pokoknya gitu-gitu Gue tuh first timer Nah terus orang-orang Yang di spec wall itu Juga semuanya first timer Nah jadi Di council gue Day one Day two Itu kita bener-bener Masih belajar tentang MUN procedure Banget Disana ada dua chairnya lah Ada Giubin sebagai chairnya Terus si Sofi sebagai Kayak assistant directornya gitu Mereka tuh Ngeliat kita bener-bener Sangat butuh bantuan Kita had no idea What to say Terus kita kayak takut-takut gitu Buat ngomong sesuatu Kalau gue pribadi sih Karena gue tau Setiap mesti ngomong Harus pake MUN procedure Dan gue sama sekali gak tau Procedure-nya apa Udah dijelasin Di MUN 101 Tapi sama gue kayak masih I didn't get it at all Gitu loh Karena ribet Menurut gue ya Terlalu banyak Formalitasnya lah Ibaratnya Namanya juga MUN simulasi Nah itu yang Held me back a bit Hari ketiga Kita baru punya Decent debate gitu Hai gengs Hari ini gue gak telat Gue jam 9 Tank udah dateng Terus tapi Si chairnya baru dateng Baru 2 menit yang lalu Dia yang telat Kalau gue sih udah lumayan Well prepared Walaupun tentang Prosedure MUN-nya gue masih gak ngerti Kalau kalian gimana? Itu Oh Oh Gila Gila kita masih kurang prepare nih Dan pusing banget ya Ternyata pusing gengs Ikut MUN Yang bikin pusing apa? Topiknya Ini sih topiknya Kayak gue gak pernah denger Topik ini gitu kan Ya tiba-tiba harus discuss Sesuatu topik Yang gue gak pernah denger Oh tadinya Milihnya apa? Oh Kalau lu Human rights Atau gak Iya Oh Jadi spekpol Bener-bener gak ada Di pilihan Gak ada sama Yang mana Pak pilihnya ini Iya spekpol Terus Status of woman Sama human rights Kayanya deh Kayanya Lupa Iya Eh dapetnya yang ini ya Iya bener Ini gak ada yang masuk ke dalam pilihan Sama sekali Sama Sama kok beginner Jadinya Bukan si Sama sih Sebenernya MUN ini Kayak ada tiga bagian gitu Ada formal debate Formal debate itu Dimana kita Ditanya sama chairnya Yang mau masuk ke Speakers list Siapa gitu Terus kita tinggal raise Plakards kita gitu Meaning kita harus speech Mengenai topik tersebut Nanti Gue juga Bakal ditanyain Question sama Delegate lain Gitu-gitu Cara kita berkomunikasi Between Each delegate Itu kita gak ngomongin namanya Gitu Dan kita juga gak pake Orang pertama Gue ngomong Ngomong diri gue itu Sebagai delegates of Germany Terus kita juga bisa Raise motion Nah raise motion ini Kita juga bisa minta gitu loh Sama chairnya Delegates of Germany Would like to propose For Moderated caucus Misalnya Atau unmoderated caucus Moderated caucus ini Adalah Waktu dimana Misalnya Gue pingin Satu council itu Ngomongin sebuah topik Setiap orang Each person Jadi misalnya Gue bilang kayak gini Delegates of Germany Would like to propose A moderated caucus On the topic Fixing the Kimberly process Itu adalah Regulasi Transaction of left diamonds Gue juga harus bilang Speaking timenya berapa Buat gue Dan masing-masing orang lain Misalnya Satu setengah menit One and a half minutes Dan total Yaudah Misalnya disitu ada ruangan Ada berapa orang Sepuluh orang Berarti Sepuluh Dikali Satu koma lima menit Terus yaudah deh Setiap orang nanti Ngomong satu setengah menit Kalau misalnya Unmoderated caucus Itu lebih kayak informal Discuss gitu Kita gak perlu Ngasih tau Speaking timenya Mesti berapa Duh mesti sih Tapi kita gak perlu Ngasih tau Topiknya itu apa Kita bener-bener informal Banget deh Discuss sama delegasi lain Setelah kita Diskusi Terus kita debate Terus kita answer Sama ask questions Juga Kita tuh harus bikin Draft of resolution Kayak hasil dari rapat Di hari terakhir juga Council lain Yaitu International Press Mereka datang ke setiap council Mereka bikin press conference Dan nanyain Apa sih Hasil dari Committee session Yang kita punya Hai Kembali lagi Dengan gue Gita Sekarang adalah Closing ceremony-nya Asia World MUN Dan di closing ceremony-nya Kita pake baju Yang khas dari negara Masing-masing Karena Baju Indonesia heboh ya bu Jadi batik itu Udah paling bener Akhirnya gue pake batik Keren gak? Yang dari Timur Lefe Bajunya bagus banget Totalita Terus kalo ini dari Kurdistan Doi dari Bangladesh Cuman pake gini doang Ini dari Vietnam Ini dari Indo Pake batik juga Batik udah paling gak rebek ya Terus kita dapet ini Sertifikat Terus kami Eh Selamat tinggal 교u Itulah siap council, terus ada satu delegasi dari mana Pokoknya dia dari Filipina, dia menang gitu, terus dia nangis Terus kata temen gue yang Vietnam, dia punya background story yang cukup menyedihkan Makanya dia nangis kayak gini, dan gue gak tau apa Mau kamu kayak yang menang nih, pada girang, pada girang Sekarang kita ke pros dan cons tentang ikut model United Nations Sebenernya gue ngeliat banyak prosnya sih Karena ini kan ajang di mana lo bisa melatih public speaking lo Terus bisa melatih juga communication skills Terus bisa melatih juga critical thinking, berdiskusi dan berdebat gitu Yang bukan debat kusir doang gitu Yang harus menghasilkan sesuatu gitu Terus latihan gimana dikasih tema yang jarang kita omongin kan di sehari-hari Kita jarang kan ngomongin tentang human rights Kita jarang ngomongin tentang status of woman di negara mana gitu Terus kan kita jarang ngomongin tentang diamonds gitu Mana pernah gue ngomongin tentang berlian Dan dari mana asalnya berlian gue Terus ini berlian gue ethical apa enggak Gue gak ngeliat kontraknya sih Gue ngeliat ini positif banget Apalagi buat anak-anak kuliah Yang mau nambah-nambah pengalaman Nambah temen dari banyak negara Itu bisa banget melakukannya lewat MUN ini Yang pasti gue jadi tau Tercerahkan sedikit sama sebenernya United Nations itu apa sih Terus perannya apa Terus yang dilakuin apa Yang dikerjain apa Perkounsel itu Apa sih yang mereka omongin dan mereka urusin itu Gue sedikit banyak belajar dari MUN ini Nah tips-tipsnya sebelum kalian mengikuti MUN Kalau gue sih ngasih saran untuk pelajarin study guide-nya baik-baik Jadi do your research well Biar kalian tau gitu loh apa yang mau kalian omongin gitu Terus apa yang mau kalian bikin speech-nya di sana Biar kalian bisa ngebikin diskusi itu keep going gitu Dan kalian bisa come up with resolutions itu tadi Cari tau juga sedikit demi sedikit tentang United Nations yang benerannya juga Karena kan ini simulasi kan Berarti gak jauh beda dengan yang aslinya Pelajarin juga vocabulary bahasa Inggris Yang kiranya bakal dipake banyak di MUN ini Karena kan MUN itu kan bahasanya pake bahasa Inggris Dan harus banyak cari tau prosedur dari MUN itu sendiri Karena yang kayak gue bilang tadi Banyak banget formalitasnya Kita raising motions Terus kita ada points of information Points of personal privilege Terus ada points of parliamentary inquiry Pokoknya banyak banget Nah itu lo pelajarin gitu Paling gak lo udah tau Udah kenal sedikit dengan begrif-begrifnya Atau definisi-definisi MUN itu sendiri Gue pernah nonton di Youtube Ada banyak banget nih video simulasi MUN Nah itu sebenernya ngebantu banget sih Paling gak kalian tau lah sebelum kalian Ikutan MUN ini gitu Apa yang akan kalian hadapi Terakhir Pede aja dan gak usah takut nih Kalau misalnya Gila gue gak tau apa-apa Gue dateng terus gue gak tau Kayak gimana Gue mesti ngapain Terus apa yang mesti gue ekspektasiin Gak masalah Dengan kalian udah daftar MUN aja Itu tandanya kalian udah mau nge-challenge diri Kalian sendiri Gak usah takut Apa yang kalian omongin itu Kalian merasa gak ada bobotnya Gitu Atau misalnya kalian susah gitu Buat deliver points yang kalian maksud Gitu kan Wajar aja gitu Disana Dari yang gue liat sih Banyakan yang ikut orang Indonesia Terus orang-orang yang native language itu bukan bahasa Inggris Sebenernya semua itu sama-sama belajar Disana soalnya gak ada yang salah Gak ada yang bener gitu loh Gitu juga salah satu yang Diajarin sama MUN Untuk kalau ngeliat sesuatu itu Gak cuma dari satu perspektif Tapi dari berbagai sisi Dan jangan lupa buat have fun disana Karena kalian bakal ketemu banyak banget temen-temen baru Terus yang pasti Kalian bakal banyak banget Dapetin Hal-hal baru yang bisa kalian pelajarin Setelah kalian selesai MUN Oke segitu dulu Story gue Mengenai MUN Semoga bermanfaat Dan buat kalian yang Masih ada pertanyaan Tentang ini itu sendiri Kalian bisa taruh Di comment section Mungkin kalau gue tau jawabannya Gue bisa jawab Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax